Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Rahmadina dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan satu soal tentang materi polinomial atau suku banyak dengan tipe soal UTBK. Sebelumnya, polinomial itu apa sih? Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang memuat suatu variable. Di sini saya mengambil contoh soal UTBK referensi dari tahun 2021, yaitu diketahui PX suatu polinomial jika P dalam kurung X tambah 1 dan P dalam kurung X-1 masing-masing memberikan sisa 2. Apabila masing-masing dibagi X-1, maka PX dibagi X kuadrat dikurang 2X memberikan sisa. Dari opsion A, B, C, D, dan E, manakah jawaban yang paling benar? Mari kita cari bersama-sama. Nah, bentuk dasar dari polinomial itu adalah FX sama dengan HX atau hasil baginya, dikali dengan PX atau pembaginya, lalu ditambah SX, yaitu sisanya. Yang pertama, P dalam kurung X tambah 1 sama dengan HX dikali X-1 tambah 2. Jika P ini kita masukkan pembuat 0-nya yaitu 1, maka PX-nya kita ubah menjadi 1 tambah 1 sama dengan H1 dikalikan dengan 0, karena 1 dikurang 1, jadi 0, lalu ditambah 2. Yang kedua, kita memiliki P dalam kurung X kurang 1 sama dengan HX dikali X-1 tambah 2. X-nya kita masukkan 1 menjadi P dalam kurung 1 kurang 1 sama dengan H1 dikali 1 kurang 1 tambah 2. Lalu, kita menjadi memiliki dua persamaan yaitu P2 sama dengan 2 dan P0 sama dengan 2. Lalu, persamaan yang baru yaitu PX sama dengan HX dikali X kuadrat dikurang 2X tambah SX. Lalu, X kuadrat kurang 2XX-nya kita ubah menjadi X dikali X kurang 2. Lalu, masukkan P2 sama dengan 0 ditambah S dalam kurung 2. P2-nya sama dengan 2, lalu 2 sama dengan S2. Sama juga halnya dengan P0, yaitu 2 sama dengan S0. Karena pembaginya adalah berderajat 2, maka sisanya berbentuk SX sama dengan AX tambah B. Lalu, kita masukkan X-nya adalah 0, jadi S0 sama dengan A0 tambah B. S0 sama dengan 2, lalu 2 sama dengan B. Lalu, kita mengetahui S2 sama dengan A2 tambah B, jadi 2A tambah 2, karena B-nya adalah 2. Lalu, diketahui S2 adalah 2, jadi A2 tambah 2 sama dengan 2. Lalu, kita substitusi jadi 2A sama dengan 0, dan A-nya adalah 0. Kita memiliki persamaan akhirnya, yaitu SX sama dengan 0 dikali X tambah 2, karena B-nya adalah 2. Lalu, SX sama dengan 2. Sekian dari video penjelasan saya tentang polinomial, semoga jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.